bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama dengan saya di dalam acara mendongeng-mendongeng saya mencoba ini bagaimana agar caranya tidak gelap kenapa gelap ya sorry bismillahirrohmanirrohim ya mari kita mulai dengan membaca al-fatihah Allahumma salli ala muhammad wa'ali muhammad saya akan membacakan dari The Bill of N.I in the name of God most gracious mercy Allahumma salli ala muhammad most gracious Lord and God most merciful King of the day the day of judgment we hear us to you alone our worship and petition guide us all along in your right admonition in waste of peace in your bound destruction not in their part who not your right not in their way who steps go to petition amin nah pada malam ini saya ingin spesial mendongeng tentang Imam Ja'far al-Sawdik karena pada malam ini atau pada sahur kali ini adalah sahur terakhir pada tahun Jubilium 5.783 dan pada hari Rabu Maret saat ini kita sudah memasuki tahun baru hari pertama pada bulan pertama menurut kalender eno selamat tahun baru selamat nolus ya karena itu spesial ya malam ini saya akan menceritakan tentang Imam Ja'far al-Sawdik seperti yang saya ceritakan kemarin bahwa Imam Ja'far al-Sawdik kehadirannya dan kemunculannya dan keimamannya ini adalah satu penggenapan dari yang disampaikan oleh Sang Pir Yesus Kristus atau Nabi Isa Amasih beliau menyampaikan kepada murid dan musahidnya yang bernama Yahya atau Yohanes atau Yohanan yang saat itu dikucilkan atau diasingkan ke satu pulau bernama Patmos yang saat ini berada di bagian wilayah Yunani tapi tidak jauh dari Anatolia atau Turki nah di dalam nubuat itu beliau menyampaikan kepada Yohanes agar menyampaikan satu peringatan kepada tujuh teke yang ada di Anatolia yang berada tentu saja di bawah asuhan dari musahibnya ini nah teke-tke ini yang ada di tujuh wilayah di Anatolia ini nantinya adalah menjadi tempat-tempat dimana sangat backtrash wali dilanjutkan jadi kalau kita melihat disitu banyak ada teke-tke backtrash wali dan teke-tke alali nah hari kemarin saya membahas masa-masa terakhir dari pemerintahan kekalifahan Umayyah dan karena itu saya membahas tentang Imam Ja'far al-Solid tetapi saya hanya membahas sedikit mungkin tidak begitu banyak pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba menyampaikan dongeng tentang beliau jadi wahyu ke-10 pasal ke-10 jadi inggil wahyu menurut tebelah ini merentang diantara tahun 702 hingga 765 masehi berarti ini adalah masa keimamanan keimah keimamahan Imam Ja'far al-Solid ada beberapa simbol yang kita bisa lihat di dalam Injil wahyu itu pertama ada simbolisasi yang menunjukkan adanya seseorang yang menguasai banyak ilmu pengetahuan dan dia akan menjadi guru bagi banyak cendekiawan cendekiawan ini bahasa lainnya ada ulama sarjana scholars akademisi dan seterusnya dan ada satu simbol lagi yaitu gulungan kitab kecil yang terbuka yang ini biasa saya tafsirkan sebagai al-Jafar atau buiruk jadi buiruk itu bagian dari al-Jafar dan kemudian dari simbol itu juga ada simbolisasi kalau memakan kitab kecil itu terasa manis di lidah di mulut tapi terasa pahit di perut ini adalah efek dari memperoleh kebenaran dan pengetahuan yang disampaikan oleh Imam Ja'far al-Saudi ada satu ayat di dalam kitab Amsal yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman Al-Islam yang kalau diterjemahkan dari kitab Debilaf N.I. kira-kira begini buninya Bila Bila badai Bila badai melanda lenyaplah orang yang fasik tetapi orang yang sadik adalah hondasi yang abadi ini menggambarkan tentang adanya orang-orang yang sadik yang akan selalu memelihara kehidupan di bumi terutama kalau ini adalah dari sistem pohon hayatnya Nabi Enoch maka keturunan Nabi Enoch selalu akan hadir selalu akan ada yang sadik Ini bisa dilihat di Amsal 10 ayat 25 Saya akan membacakan yang saya sudah tulis Badai melanda umat manusia yang hidup pada masa kekalifahan Umayyah dan badai melanda umat Muhammad yang harus melalui masa kekalifahan Umayyah Orang-orang fasik lenyap di dalam badai tersebut yaitu keberadaan dan perbuatan mereka ternyata tidak membawa manfaat dan hanya memberikan mudorot sehingga mereka dikenang dalam kejahatan dan keburukan mereka namun perbuatan dan keberadaan orang-orang yang sadik menjadi fondasi kehidupan dan peradaban manusia yang abadi nah pada pasal pertama dari Inggril Wahyu itu, yang ke-10 dikatakan demikian dan aku melihat seorang malaikat lain yang turun dari surga, seorang malaikat yang kuat, turun dari surga ini satu satu ungkapan yang menunjukkan akan adanya seseorang yang kalau kita mempercayai reinkarnasi maka itu adalah seorang yang sudah lukur dia kembali dan terakhir kembali turun dari surga melihat keadaan yang ada pada masa itu dan beliau lahir dari Imam Muhammad Al-Bakir coba saya lihat disini yang saya sudah tulis supaya kita tidak anakronistik 702 masa ini Imam Ja'far Aswadi keakhir dari Umu Parwa binti Al-Qasim yang merupakan cicit dari Abu Bakar jadi kehadiran beliau sendiri itu sudah bermaksud untuk merekonsiliasi antara faksi yang sama ini mendukung konsili Sakifah dengan faksi Ali pada tahun 702 Masehi Ja'far Aswadi Ibn Muhammad Al-Bakir takhir dia bukan hanya seseorang yang kemudian ditetapkan sebagai Imam penerus ayahnya Muhammad Abakir kita tahu bahwa ada banyak sekali Imam yang memimpin gerakan Islam dan juga memimpin tarekat tetapi ada satu hal yang istimewa dari Imam Ja'far Aswadi yaitu dia tidak hanya menguasai satu bidang ilmu saja Ja'far Aswadi adalah seorang Polimat Polimat itu berarti seseorang ilmuwan atau cendikiawan yang dia serba bisa dan menguasai banyak sekali bidang ilmu kemudian dikatakan dikatakan di dalam ayat itu saya lanjut dan aku melihat seorang malekat yang kuat turun dari surga berserubungkan awan dan perangi ada di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari dan kakinya bagaikan tiang api jadi ini sangat lengkap berserubungkan awan karena dia ini pada masa itu sebetulnya penuh dengan misteri tapi dia menghadirkan harapan seperti hanya pelangi yang ada setelah hujan turun mukanya seperti matahari karena dia menyinari dengan keilmuan yang disampaikan dan dibagikannya dan kakinya bagaikan piang api karena dia memberikan fondasi fondasi kepada berbagai ilmu pengetahuan saya mengambil contoh seorang bernama Jabir Ibn Hayan yang lahir pada tahun 721 hingga 1815 yang di dunia barat dikenal sebagai Jebel dia sangat termasur di dunia sebagai bapak kimia dan ilmuwan polimet dia kerap mengutip di dalam karya-karyanya bahwa yang ia temukan atau ia hasilkan tidaklah lain merupakan hasil dari pengajaran Imam Ja'war Sodik kepadanya sejarawan modern menganggap Jebel tidak berguru secara langsung kepada Ja'war al-Sodik tetapi klaim Jebel di dalam karya-karyanya telah menunjukkan bahwa Ja'war al-Sodik bukanlah seorang cendekiawan di dalam bidang agama semata-mata meski demikian nasib karya Imam Ja'war tidak seperti karya para muridnya yang dikutip oleh banyak sekali ulama ilmuwan dan sejarawan tapi misalnya satu kitab yang khusus ditulis oleh Imam Ja'war al-Sodik yang seluruh-seluruhnya ada di dalam satu kitab itu tidak ada melainkan terpisah-pisah terpencar-pencar diantara murid-muridnya karena muridnya itu ada berbagai bidang keilmuan seperti yang saya katakan kemarin bahwa itu kalau buh-hiluk itu lebih kepada sifatnya tradisi lisan pelangi yang dikatakan di dalam ayat itu mungkin menggambarkan keilmuannya yang polimet matahari menggambarkan cahaya dari pengajaran dan ilmuwan ilmunya awan mungkin menggambarkan kemistrisan sosok ini api menggambarkan energi dan kehangatan sebagaimana digambarkan di dalam ayat berikutnya jadi ayat berikutnya ayat kedua dikatakan demikian di dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi ketika saya membaca teks ini saya teringat sebuah hadis yang ada di dalam koleksi orang-orang tradisi siah Ja'far imam Ja'far al-Saudi al-Islam biasa berkata begini gabir pengetahuan kami akan masa menjelang masmur 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 bukan masmur masmur pengetahuan kami akan masa silam jadi ada gabir pengetahuan kami akan masa yang akan datang dan akan ada lagi juga masmur pengetahuan kami tentang masa lalu kemudian ada naktif al-kulub yang terpatri di Sanubrani jadi beliau punya itu naktif al-kulub dan ada lagi yang namanya naker fil al-asma yang terekam di kepala melalui kuping kami memiliki keli merah keli putih dan shiver fatimah ini kata imam jawab beliau mempunyai wadah merah wadah putih dan shiver atau gunungan fatimah keli itu ada vessel atau wadah vessel itu seperti tempat yang di dalamnya terdapat transmisi jadi ada tempat yang merah dan yang putih nah kemudian beliau juga mengatakan bahwa kami memiliki apa yang disebut sebagai al-jami'ah yang di dalamnya ada segala sesuatu yang orang-orang butuhkan dan kemudian orang-orang murid-muridnya bertanya apa maksudnya oke gabir itu adalah pengetahuan yang akan terjadi masbur adalah pengetahuan yang sudah berlalu ini 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 maksudnya bagi saya gabir ini pengetahuannya akan datang ini adalah seperti kita dapat mengetahui akan kerun hujan akan ada bencana alam karena kita sudah mengetahui pola-polanya ini Imam Ja'far mengajarkan pola-pola ini kalau masbur itu adalah pengetahuan yang bersifat kesejarahan tentu saja dan Nakti Fi Al-Kulub adalah yang biasanya diartikan sebagai inspirasi dan Nakti Fi Al-Asma itu adalah kata-kata yang biasanya disampaikan di dalam kelinga kita di dalam pikiran kita yang dibisikkan oleh malaikat dibisikkan oleh para luhun kita mendengar yang mereka sampaikan tapi kita tidak dapat melihat bentuk mereka ini maksudnya adalah para Imam yang menyampaikan ini keling yang merah fesel yang merah itu tadi adalah senjata para rosul Tuhan perhatikan yang digunakan disini adalah kata-kata the weapons of the apostles of God jadi itu transmisi ya kan karena kata senjata itu atau pedang atau kris itu artinya adalah transmisi ini tidak akan pernah tinggal tidak akan pernah hilang tinggalkan dari kami sampai salah seorang dari anggota kami bangkit Al-Qaim jadi itu ya transmisinya tetap akan ada sampai Al-Qaim bangkit Al-Jakfar yang putih ya fesel yang putih di dalamnya terdapat Taurah Musa Injil Yesus Mas Mur Zabur Daud dan berbagai kitab buruh yang lain perhatikan ya nah kemudian ada lagi yang namanya Gunungan Fatimah Musha Fatimah di dalamnya terdapat berbagai kejadian yang akan terjadi dan nama-nama penguasa sampai akhir zaman jadi ini satu kitab yang mungkin berisi pola-pola yang akan terjadi pada masa depan yang sudah diprediksi sudah dinubuatkan kemudian ditulis di dalam kitab gulungan yang dinamakan Sheper Fatimah kemudian ada lagi dokumen atau naskah yang bernama Al-Jami'ah Al-Jami'ah ini katanya panjangnya 70 yard 70 yard itu berapa kilo ya ini satu gulungan yang didiktai langsung dari Imam Ayy ibn Abu Tohri kemudian ditulis langsung oleh beliau jadi jadi ada berapa jenis ini kali merah kali putih Sheper Fatimah dan Al-Jami'ah jadi ada empat jenis transmisi ada satu lagi kan yang oh ya lima ya empat satu dua tiga oh betul empat matematiknya saya jelek ya yang ada di dalam Kazanah Ahlbaid saya sampaikan ini dalam bahasa inggris dulu ini kalau tidak saya sampaikan dalam bahasa inggris nanti saya tidak tahu bagaimana jemah ini Hebrew is beyond him just to say my traditions are my father's traditions my father's traditions are my grandfather's traditions my grandfather's traditions are the traditions of Ali Ibn Abadolik the commander of the faithful the traditions of Ali the commander of the faithful are the traditions of the apostles may God bless him and his family and the traditions of the apostles of God may God bless him and his family are the word of God the mighty and high ini disampaikan oleh Abu Habza al-Tumma sebagaimana disampaikan oleh Abu Abdillah jadi maksudnya my tradition itu transmisi yang saya terima ini tradisi yang ada pada saya itu transmisi yang ada pada saya adalah dari ayah saya ayah saya dari kakeknya kakek saya dari ayahnya kakek saya itu dari Imam Ali ya bener kan kakeknya adalah Imam Ali Al-Sajjad kemudian ya Imam Ali Al-Sajjad itu kan masih sempat untuk mengenal kakeknya kemudian ada lagi hadis yang mengatakan begini kami memiliki tablet-tablet Musa alayhi salam dan kami memiliki tongkat Musa alayhi salam dan kami adalah para pengwaris Nabi Nabi Allah kemudian ada lagi dikatakan begini jadi jadi ini ada satu dongeng dimana Imam Ja'far mengatakan kepada seseorang yang mengkai sebagai Imam kemudian dia berkata demikian by God Abdullah bin Al-Hassan has never seen it either with both his eyes or even with one of them oh God not even his father has seen it unless he saw it with Ali bin Al-Hussain peace be on him Ali bin Al-Hussain maksudnya adalah Imam Ali Al-Sajjad if they are truthful ask them what is the sign in the field and what is the mark on his on its bread I have the sword of the apostles of God may God bless him and his family I have the standard of the apostles of God may God bless him and his family and his breastplate his armor and his helmet if they are all truthful ask them what is the mark of the breastplate of the apostle of God may God bless him and lend him peace indeed the victorious standard of the apostles of God is with me as are the tablets and rod of Moses jadi Imam Ja'far itu mengatakan coba kalau memang dia itu seorang imam yang betul maka kasih tahu tanda-tanda dari panji-panji yang merupakan panji-panji Rasulullah kemudian kasih tahu juga tanda dari senjata atau pedang yang diklaim sebagai pedangnya Rasulullah dan kemudian juga apakah tanda dari zirah dan pakaian perang gitu kan gitu sebetulnya ini bukan kata-kata yang perlu dipahami harafiyah jadi dia gak akan bisa jawab karena kalau dipahami harafiyah berarti udah salah gitu kan apa sih tanda-tandanya gitu kan terus Imam Ja'far mengatakan lagi saya memiliki cincin Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman putra dari Nabi Daud dan saya memiliki satu waki durang yang di dalamnya ada tempat biasa mempersembahkan untuk dikuil ini satu ini ya satu tanda ya selainnya dan saya memiliki pengetahuan tentang nama-nama Allah yang disampaikan oleh para Rasul Allah I have the same as what the angels brought we have the weapons in the same way that the Bani Israel had the Ark of the Covenant prophecy was brought to me to any house in which the Ark of the Covenant was present the Imamat will be brought to which whoever of us receives the weapons my father dressed in the armor of the apostles of God may God bless him and lend him peace and it made marks on the ground I put it on and it was like it was for my father the one destined to rise up which is Akhaim is from among us will feel will feel it so that it fits him exactly when he puts it on if God wishes so ini dari kitab Pak Irshad mungkin kalau orang sungguh tidak akan tidak akan menganggap ini satu hal yang legitimate ya kitab Pak Irshad ini tapi disini menarik kenapa Imam Al-Jakhol itu harus susah payah menyampaikan bahwa ada ada beberapa tanda bahwa keimamahan itu ada padanya pertama adalah cincin Nabi Sulaiman kemudian dulang tempat memberikan satu persembahan kemudian ada senjata-senjata yang digunakan oleh Bani Israel yang di dalamnya ada abud perjanjian dan kemudian di dalam abud perjanjian itulah maka kalau sudah satu teke satu ocak menerima akan menerima juga senjata-senjata itu saya sudah katakan bahwa senjata itu selalu berarti transmisi baik itu satu kitab atau satu tradisi lisan yang harus disembunyikan diajarkan melalui hurufisme diajarkan melalui simbol-simbol kode-kode temurun temurun itu adalah yang dimaksud dengan senjata dan tongkat selalu merambangkan satu belenang begitu juga dengan cincin cincin itu juga merambangkan ada satu ikatan perjanjian yang berkaitan dengan bayuan agak beda dengan tongkat kenapa kalau ada tongkat ngapain lagi ada cincin gitu kan nah kalau durang itu artinya adalah selalu berkaitan dengan bagaimana kita mempersembahkan kehidupan 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 diri kita untuk kehidupan seluruhnya kemanusiaan ini saya saya sedang membayangkan jadi saya agak lama memikirkannya karena orang selalu mengira durang itu mungkin secara harafian tetapi disini kalau kita ingat kita memiliki tamu itu kita berikan durang kita sajikan teh kopi makanan di durang itu kan juga kita misalnya orang-orang yang memiliki keyakinan natural dia biasanya mempersembahkan durang ke leluhur yang berisi sesajen dan seterusnya itu juga isinya makanan itu sebetulnya ada simbol-simbol aja yang selain dia mengucapkan syukur dia juga ingin berbagi ini bagian dari berbagi apa sih yang kita ingin persembahkan sekarang yang ada disini adalah dulang yang mana Musa alaihissalam biasa memberikan persembahan artinya disini adalah Imam Ja'far itu memulihkan Islam pada masa beliau hidup seperti halnya Nabi Musa melakukannya jadi saya ingin sampaikan disini yang saya tulis gulungan kitab kecil yang terbuka adalah pengajaran Imam Ja'far Al-Saudi yang dapat kita temukan hari ini di dalam berbagai kitab termasuk buruk kitab pikir dan hadis-hadis Imam Ja'far dan salah satu hadis yang terkenal dari Imam Ja'far itu antara lain begini janganlah engkau melihat agama seseorang itu dari bagaimana dia sholat dari bagaimana dia puasa tapi lihatlah bagaimana seseorang itu memperlakukan orang lain ini selaras juga dengan yang disampaikan oleh datuknya Imam Ali yang mengatakan apakah amalan terbaik amalan yang terbaik itu adalah yang diridui oleh Allah yang diberkati oleh Allah sedangkan di dalam tradisi Miktasuali yang saya terima kita semua ini sudah diberkati sudah diridui oleh Allah saat kita lahir dengan kita menjadi manusia dengan kita menerima nafasnya maka sebetulnya tugas kita di kehidupan ini adalah memelihara ridho itu memelihara berkat Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari karena itu kalau kita ingin melakukan amalan yang terbaik maka pelihara lah ridho Allah itu pelihara ridho Allah itu adalah seperti yang disampaikan oleh Imam Ja'far Al-Saudid yaitu bagaimana kita memperlakukan orang lain energi dan kehangatan yang datang dari diri Imam Ja'far yang memijak kepada pengetahuan yang luas pada dirinya yang menyekuni kealifan kurba kalah di dalam sastra Israel atau Sermit sehingga beliau mengembangkan ilmu filsafat dan melahirkan skolastika ini menjelaskan dan menegaskan perihal hukum-hukum adat Israel serta mengembangkan sains di dalam berbagai bidang digambarkan dalam ilustrasi laut dan bumi pada teks Injil Wahlu ini jadi Imam Ja'far kita tahu bahwa beliau itu menjelaskan hukum-hukum adat fikir-fikir yang ada di kalangan Kristen di kalangan Islam di kalangan Yahudi gitu kan dan juga mengembangkan filsafat karena sejak zaman Yesus bangsa ini kan sudah dijajah oleh orang Persia oleh orang Yunani oleh orang Romawi jadi dipengaruhi filsafat Yunani filsafat Helenisme dan inilah yang dilakukan oleh Imam Ja'far al-Saudi termasuk beliau mengembangkan atau beliau mengajak para muridnya berfikir apa yang sudah disampaikan oleh murid-muridnya Imam Ali dan Imam Hussein dan Imam Muhammad al-Hanafiyah yang mengembangkan seperti Muqtazilah Wasil bin Atta itu kan adalah murid Imam Muhammad al-Hanafiyah pendiri dari Muqtazilah jadi beliau mencarahkan kembali karena ini sudah menjadi populer ingat ya yang seperti saya sampaikan beberapa hari lalu bahwa tugas dari para rasul para nabi dan juga para imam dan kemudian level terakhir adalah musik itu tugasnya adalah mencarahkan apa yang populer pertama atau yang kedua dan atau yang kedua yang disampaikan oleh versi pemerintah versi penguasa disarahkan sehingga bisa dibalikkan dipulihkan ke tawhid kepada keadilan ilahi begitu juga yang dilakukan oleh Imam Ja'far al-Saudi di dalam ayat Inggris wahyu ini dikatakan laut juga ada bumi beliau meminjak laut dan bumi laut itu dapat menggambarkan kedalaman perlindungan serta tantangan dari meneroka menjelajahi exploring misteri-misteri sedangkan bumi itu menggambarkan aplikasi dari ilmu-ilmu yang melahirkan teknologi maupun ilmu terapan ini salah satu hal selain juga laut itu sebetulnya juga menggambarkan tentang spiritualitas dan bumi itu menggambarkan bagaimana spiritualitas itu membumi merakyat bisa diterapkan dilakukan di akar rumput ulip iku ulup di ayat ketiga dikatakan begini dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengau dan sesudah ia berseru ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya teks itu melukiskan sosok ini seperti singa yang mengaum nah ini akan mengingatkan kita kepada imam al-ibn-abit yang digambarkan sebagai sang singa Allah sehingga punya kemampuan berhujah berargumentasi yang mengagumkan dan ini ada pada imam Ja'far al-Saudi ya kan dia mampu berargumentasi dengan Muqtazila dengan Atreis dengan orang Kristen dengan orang Yahudi orang yang lain dan lain sebagainya dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara aku mau menuliskannya tapi aku mendengarlah suatu suara dari surga berkata materaikanlah apa yang oleh ketujuh guru itu katakan dan janganlah engkau menuliskannya jadi teks ini sangat menarik karena itu meminta Johannes Patmos merahasiakan tujuh guru yang didengarnya guru adalah simbol tentang sesuatu yang menggelegalkan langit dan bumi langit adalah yang dari wahyu ilahi dan bumi adalah kita yang menjalankan wahyu ilahi jadi ini adalah satu hal yang berkaitan dengan peristiwa sejarah yang sangat penting akan terjadi selama masa Imam Ja'war al-Saudi dan apa itu ya itu yang lain adalah yang kemarin saya dongengkan yaitu revolusi Abasyah sekarang saya ingin karena beliau mengembangkan sekolah setika bagaimana berargumentasi bagaimana bernarat bagaimana mengolah fakultas intelektual kita secara filsafat teologi dan sebagainya maka lahirlah yang disebut sebagai kalam Islam jadi mungkin pada masa sebelum beliau itu baru satu percikan-percikan kalam Islam tapi pada masa beliau ini sudah dirumuskan diramuk oleh beliau nah kehadiran kalam Islam ini memicu menjadikan direspon memicu atau direspon oleh orang-orang Yahudi sehingga mereka memiliki kalam Yahudi dan ini kemudian direspon juga oleh orang-orang Kristen sehingga mereka punya sekolah tika itu yang terkenal misalnya adalah Peter Abelad dan kekasihnya saya tiba-tiba oh Helwas itu saya suka banget dengan bisa Helwas orang perempuan yang dia sebetulnya mungkin dia yang cowoknya bukan pacarnya Peter itu ya ini tuh jadi abad 10 tapi masih abad 10 kalau Imam Ja'far ini kan abad ke-8 ini dua abad masih jadi Islam lah sebetulnya membangkitkan kembali dunia pemikiran yang hilang setelah kekristenan itu diadopsi oleh Romawi dan menjadi agama imperialis konsensus Imam Ja'far ini kan hidup pada tiga periode yaitu periode Hisham periode Al-Syafah dan Al-Mansur para sejarawan itu mengatakan bahwa jadi bukan Umayah tapi Abasyah Abasyah ini karena sudah mulai terbentuk agama Islam dan sudah semakin distinguish semakin distinctive semakin berbeda dengan kekristenan dan Yahudi atau Yudaisme dan ini juga pada masa ini pada masa Imam Ja'far Yudaisme itu mulai berkembang menjadi tradisi Rabedit dan Karayte di masa pada masa Abasyah ini nanti mereka membaca melihatkan mereka kan berinteraksi dengan orang-orang Kristen Bizantin jadi karena terpapat dengan hal-hal itu maka mereka meresponnya dan secara tidak langsung atau secara langsung inilah yang disebut sebagai pengaruh oleh yang disampaikan oleh kekristenan Bizantin yang disampaikan oleh Yudaisme maka itulah lahir berbagai macam pemikiran pada masa Abasyah seperti konsep-konsep fikir kalam dan seterusnya dan seterusnya nah sebelum ini terjadi anggaplah ini takdir dari Allah bahwa Imam Ja'wah dihadirkan terlebih dahulu sebelum adanya itu supaya para murid dari pohon hayat dari sampradaya parang-parang kocak Muhammad dan Ali dari Ahlu Baid ini memiliki pegangan pendoman seperti apakah framework-nya seperti apakah kerangka-nya jadi walaupun kita itu bisa bicara sebebasnya seliar-liarnya tapi kita tetap punya satu framework-nya tauhid-nya itu jelas apa dan keadilan ilahinya itu jelas apa begitu nah jadi saya yakin bahwa memang kenapa harus Imam Ja'wah yang muncul sebelum itu nah pada ayat 5 hingga 7 dikatakan begini dari Wahyu 10 itu ya dan malaikat yang kulihat berdiri diatas laut dan diatas bumi dia mengangkat tangan kanannya ke langit dan ia bersumpah demi dia yang hidup sampai selama-lamanya yang telah menciptakan langit dan segala isinya dan bumi dan segala isinya dan laut dan segala isinya katanya tidak akan ada penundaan lagi namun pada waktu bunyi sangka kalah dari malaikat yang ketujuh yaitu apabila ia meniup sangka kalahnya maka akan genap lagi keputusan rahasia Allah seperti yang selama ini diberitakan kepada hamba-hambanya yaitu para nabiullah teks ini menggambarkan satu persekusi yang akan dialami oleh Imam Ja'far al-Srodik selama masa tiga kalifah yaitu kalifah Nus Hisham Umayyah Ashrafah Abasyah dan Al-Mansur Abasyah masa hidup Imam Ja'far adalah masa-masa akhir kekalifahan Umayyah berkuasa di seluruh dunia muslim saat itu setelah itu mereka harus berbagi-bagi kekuasaannya dan empiriumnya jatuh ke tangan klan Abbas klan Abbas ini kita tahu adalah masih dari klan Hus Hashem tetapi kemudian ketika penaklukan kemarin itu tahun 750 ya Damascus ditaklukan kabarnya ada seorang keturunannya yang berhasil melarikan diri dan mendirikan kerajaan di Al-Andalusia kita lihat Wangsa Abbas itu berhasil memanfaatkan situasi ketika pada tahun 740 Masehi terjadi pemberontakan Imam Zaid Ibn Ali di Kufah dan juga Abdullah Ibn Mu'awiyah Cicit Imam Ja'far Cicit Bukan Imam Ja'far Cicit Ja'far Ibn Talib di Persia jadi ada dua ya nah revolusi ini dikobarkan oleh tadi yang saya katakan yang jajarinya Imam Muhammad Al-Hanafiyah yang dipimpin oleh klan Abbas itu pertama mereka dibangkitkan tentang memori tragedi Karbala kedua mereka dikumpulkan itu semua faksi-faksi Ali ketiga faksi-faksi muslim non-Arab yang kecewa ya kemarin kan saya bilang kecewaan orang-orang Islam yang keempat adalah kelompok non-muslim yang kecewa nah ada kan kemarin saya ceritakan nah yang kelima ini saya lupa kemarin saya sebut yaitu diskriminasi terhadap bangsa Persia jadi rupanya ada diskriminasi ini khusus ya bukan hanya yang non-Arab tapi ini karena mereka ada di wilayahnya orang Persia jadi ini lebih lebih membangkitkan motivasi mereka melawan Umayyah itu sama mungkin kayak katanya kalau misalnya orang Jawa berkuasa di satu pulau di timur gitu kan ini kan bukan pulau orang Jawa yaudah ini orang timur kita orang timur Indonesia kita melawan orang Jawa ini seperti itu kira-kira nah Al-Safah kita tahu beliau adalah putra dari Imam Muhammad Al-Imam jadi kabarnya itu karena putranya putranya Abdullah gak ada gitu kan jadi memang akhirnya dilanjutkan oleh saudaranya yang lain gitu kemudian ada kata-kata tadi kita dengar tidak ada penundaan lagi karena kemungkinan besar inilah yang dimaksud akan sudah lah sudah cukup Umayyah sampai disini akhirnya 750 itu kan Umayyah berakhir karena itu seperti yang saya katakan kemarin kita perlu melihat bagaimana jalinan dari faksi-faksi Ali yang berkaitan erat dengan Khan Hulhasim Khan Abbas dan Imam Muhammad Al-Hanafiyah ini banyak mungkin orang tidak memperhatikannya secara kesejarahan bagaimana itu bisa fokusnya biasanya hanya kepada agama-agama ini kan hanya mengadongin agama tapi lebih kepada mengadongin sejarah di bawah keimamannya di bawah keimamannya di bawah keimamannya ini bahasanya gak enak ya di bawah kepemimpinannya Imam Ja'far Al-Saudi sesungguhnya memampu mempersatukan kembali tidak hanya faksi-faksi Imam Ali tapi juga berbagai faksi dari Israel yang lain kayak orang Kristen Yahudi gitu kan melalui kemampuannya berargumentasi berhujah dan keilmuannya di berbagai bidang ilmu lalunya kita dapat menemukan titik temu dan benang merah yang terang menderang kembali dari sangat Nabi Muhammad S.A.W S.A.W sampai kepada Sangpir Yesus Kristus dan juga kepada Nabi Musa S.A.W ini saya sudah ceritakan tadi yang saya tulis jadi saya tidak akan menambahkan terus saya akan menyampaikan teks berikutnya adalah akan berhubungan mungkin dengan skisma yang terjadi setelah Imam Ja'far Al-Saudi lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku katanya kepadaku ambillah dan makanlah ia betapa ia akan membuat perutmu pahit rasanya tapi di dalam mulutmu ia akan semanis madu rasanya lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya di dalam mulutku ia rasanya manis bagi madu tapi pas udah aku makan menjadi pahit di perutku jadi pahit rasanya di perut itu gimana rasanya makan manis mulut tapi pahit di perut jadi ini menggambarkan sifat-sifat dari ajaran dan pengetahuan yang disampaikan Imam Ja'far kebenaran itu bukanlah hal yang mudah untuk dijalani dan pengetahuan bukanlah hal yang ringan untuk dimiliki memperoleh kebenaran dan memiliki pengetahuan mengantarkan seseorang pada suatu kesadaran mereka yang telah memiliki kesadaran menyadari dan mengemban tanggung jawab sehingga ada rasa kepahitan di dalam perut sedemikian rupa sehingga bahkan ada kalanya itu perlu disembunyikan ketika seseorang menyadari kebenaran dan memperoleh pengetahuan itu di dalamnya terdapat perasaan yang indah menyenangkan membahagiakan ekstase namun demikian dalam kehidupan sehari-hari ia mungkin melihat adanya penindasan dari penguasa adanya ketidakadilan adanya tindakan dari penguasa secara struktur sistematis dan masif yang mengoyak-ngoyak kemanusiaan para penguasa itu juga menyimpangkan kebenaran sebab memapankan kekuasaan sebab mereka ingin memapankan kekuasaan mereka diantaranya mereka harus membuat umat tetap bodoh dan jauh dari ilmu pengetahuan jadi ini kemudian terasa pahit di perut karena mengetahui itu menyadari ini semua di dalam bidang kesehatan kita tahu bahwa stres dapat dipicu oleh asam lambung dapat bikin kita asam lambung gitu ya kalau zaman sekarang katanya kalau orang yang memiliki empati itu dia mudah sering sakit perut katanya begitu gitu jadi ini yang dialami sehingga kemudian nanti di Injil Wahyu yang nanti ya masih nanti ya 11 gitu kan beliau belum meninggal tapi setelah beliau meninggal itu terjadi skisma besar-besaran setelah Imam Ja'wal meninggal apakah ini sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk atau kita tidak perlu melihatnya begitu atau itu melihatnya sebagai sesuatu cara agar transmisi ini yang tadi 4 itu keli merah keli putih gulungan katimah dan aljamiah itu bisa tetap ditransmisikan tetapi secara terpencar-pencar sekarang karena Abasyah sudah memerintah dan mereka semakin TSM secara perbuatan melakukan ketidakadilan dan kesuliman mungkin kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan pada saat sahur ini terima kasih untuk yang sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sida Mastu